selamat menikmati Axel Aspirone 14 Z140238GR yang selalu masuk BIOS settingan nya selalu masuk BIOS karena di BIOS itu tidak bisa settingan nya tidak bisa ke setting karena baterai CMOS nya ini tidak ada karena nggak bisa kesimpan itu sebenarnya dia menyimpan dari baterai ini dari baterai laptop cuma kasusnya karena baterainya laptop ngedrop jadi dia tidak bisa menyimpan settingan alasan itu atau penyebab itu sudah saya jelaskan di video saya yang dulu kali ini saya akan berbagi trik memasang ini apa memasang tempat baterainya kalau di video yang dulu saya itu pakai pakai soket ini dari bekas mainboard jursa karena kan enggak semua orang punya soket seperti ini ya kali ini saya mau mau berbagi ini saya memakai seng belet bekas galvalum rumah genteng itu jadi saya potong terus saya bentuk sedemikian sehingga untuk ditempelin di sini di tempat baterai CMOS ini disini tadi akan saya pasang seperti ini oke gimana caranya oke simak aja ini sudah saya kasih timah seperti ini jadi tinggal pasang seperti ini aja seperti ini ya simpel seperti ini tuh udah terpasang seperti ini nah seperti ini mana nggak fokus nah seperti ini baterai yang baru sudah saya siapin nah simpel seperti ini aja bro tinggal ini di hati-hati ya ini untuk masukinnya seperti ini plus ke plus ini karena yang diatas ini plus yang sini yang negatif di bawah ini alasan saya tambah timah ini karena agar bisa menempel bisa menempel di mainnya baterai seperti ini nah seperti ini oke simpel seperti ini aja bro biar nggak lari kemana-mana dan konslet menjalar saya kasih ini saya kasih sulasi klaster nah gunting aja biar rapi klik ada cara lain disolder atau mungkin teman-teman sekalian apa buru-buru sekalian punya apa ya punya trik lain Monggo bisa pakai kabel di apa 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 disolder terus dikasih dikasih dibungkus selang bakar juga bisa cuma saya ini disini adanya seperti ini simple jadi nggak perlu banyak biaya pokoknya pokoknya intinya nekat aja seperti saya teknisi nekat seperti ini bro ini sudah nggak lari-lari udah oke tinggal bungkus aja udah kelar kita nggak perlu ribet masuk settingan bios nge-save setiap kali matiin laptop kita matiin setting bios setting bios terus seperti ini kan simple daripada kita beli baterai baru mending kasih cimos baterai cimos aja udah kelar oke ini trik saya bro semoga bermanfaat terinspirasi dan jangan sampai berhenti untuk menggali ilmu atau men-share ilmu yang kita punya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh